Sobat Mahesru, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Rendungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministri yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang sedang. Yaitu bagian jilid yang keempat, berapa pasal kita akan membaca dan berenungkannya, yang saya beri judul Seperti Pohon Korma. Sebelumnya saudaraku mari kita akan berdoa. Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga kami bersyukur atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Kami mohon tuntunan dan bimbingan roh kudus ketika kami membaca, mendengarkan, dan berenungkan sabdamu. Biarlah kami semakin memahami akan jalan-jalan Tuhan dan hidup kami lebih dekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Belakangan ini kita mendengar berita-berita terkait dengan iklim dan cuaca yang muncul secara ekstrim. Di tempat-tempat beberapa kota di Indonesia mungkin terasa cuaca panas yang sangat ekstrim. Tetapi nampaknya belum se-ekstrim atau sedahsyat di beberapa kota yang lain. Yang kita mendengar bahkan aspal pun bisa meleleh. Dan bahkan orang hanya melemparkan telur saja, telur itu hampir-hampir saja matang yang sudah siap dimakan. Demikian juga beberapa contoh lainnya dengan meletakkan kertas di aspal dan kelihatannya sudah cepat mengering dan bahkan seperti nampak terbakar. Saudaraku sekalian, ketika kita berada di tempat panas, contoh saja sudah berjalan-jalan ketika musim lebaran atau musim liburan baru saja berlalu. Dan ketika cuaca panas, kita akan cari tempat untuk berteduh. Tempat di mana kita dapat terlindung dari sorotan matahari yang sangat panas. Dan saudaraku boleh membayangkan, kalau kita mungkin agak sulit membayangkan bila mana kita belum pernah berada di lingkungan situasi di mana tidak ada bangunan sama sekali. Padang gurun. Seujung mata memandang kelihatannya semuanya pasir. Tidak ada tempat berlindung. Maka saudaraku sekalian, kalau kita melihatnya seperti kacamata kita di tempat kita di kota Bandung misalnya, mudah sekali kita cari tempat berteduh. Ada banyak pinggiran toko yang menyediakan satu lokasi sesedikit saja untuk kita bisa berteduh. Mungkin dari sorotan matahari, teriknya panasnya matahari, ataupun dari derasnya hujan. Namun saudaraku sekalian, apa yang kita lihat, kita baca dalam cerita-cerita kitab, panas yang menyengat di tengah-tengah padang pasir adalah sesuatu yang menggambarkan situasi yang sebegitu sulit. Sehingga kita memang sangat membutuhkan tempat perteduhan, tempat perlindungan yang aman. Saudaraku sekalian, sebelum kita akan lanjutkan pembacaan terkait dengan perteduhan ini. Kitab Masmur Pasal 90 menuliskan sebuah judul bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang kekal. Mari kita laksudakuskan beberapa ayat bagaimana Allah menggambarkan manusia. Memberikan beberapa ilustrasi yang menarik buat kita menggambarkan siapa itu manusia. Dalam ayat 3, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi. Engkau menghanyutkan manusia dan mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Beberapa yang kita temukan dalam beberapa ayat ini tentang gambaran manusia, mereka itu manusia seperti kemarin. Waktunya itu buru-buru, cepat sekali. Kemudian kalimat berikutnya seperti giliran jaga. Jadi hanya satu malam pun gak sampai gitu ya. Begitu mudahnya, lenyapnya manusia. Pada ayat kelima disebutkan bahkan seperti mimpi. Menggambarkan manusia seperti sesungguhnya tidak ada. Hanya sekedar bayangan saja, seperti mimpi. Kemudian kalimat berikutnya dalam ayat lima, mereka itu manusia seperti rumput yang pagi berkembang, bertumbuh, kemudian lisut dan layu. Berikutnya lagi dalam ayat sembilan, disebut sebagai manusia itu menghabiskan tahun-tahunnya seperti keluh, seperti keringat. Surahku sekalian muncul sebentar, lalu kemudian kita seka, dan kemudian hilanglah keluh atau keringat itu. Jadi Surahku sekalian, kita melihat bahwa penulis masmur ini yang disebut sebagai doa Musa Abdi Allah, menggambarkan manusia begitu rentan, begitu singkat hidupnya, sepele sekali kelihatannya. Namun surahku sekalian, dalam pandangan Tuhan betapa berharganya manusia itu. Namun gambaran-gambaran ini menunjukkan betapa kita ini membutuhkan seorang yang punya kuasa, punya kemampuan untuk melindungi, memberi perteduhan, dan memberi keamanan. Ayat-ayat selanjutnya mari kita lihat yang akan menolong kita, memastikan pilihan kita kepada Tuhan. Dalam ayat yang terakhir di bagian pasal 90 ini disebutkan, Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu, perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, iya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Melihat bahwa kondisi manusia sangat rentan, sangat sulit untuk mau bisa bertahan, maka doanya sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan melihat pasal berikutnya, bahwa Tuhan adalah benar-benar gambaran sebagai tempat pelindungan, disebut-sebut sebagai perisai tempat berlindung dan tempat yang bisa dipercaya. Mari kita lihat, ini janji-janji Tuhan yang sangat tandas untuk boleh memberi kekuatan dan penghiburan buat kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, Tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Selaku sekalian, saya mendapat cerita yang menarik dari Amerika. Cerita itu, ketika satu kali terjadi kebakaran hebat di satu hutan, dan salah satu petugas yang akan memeriksa dan memberikan penilaian tentang seberapa banyak, seberapa besar kerusakan yang terjadi di hutan itu, kemudian menemukan ada seonggok, nampaknya ini seonggok burung yang sudah mati, ada di pangkal sebuah pohon. Dan burung itu sudah tidak bergerak nampaknya, sudah hampir sama dengan kayu-kayu yang sudah mulai menggosong. Dan kemudian, dengan kayu yang agak panjang disodoknya, dan terjatuhlah burung yang sudah mati itu. Tapi sementara burung itu jatuh, ada tiga anak burung tiba-tiba saja terbang. Rupanya, tiga anak burung itu diselamatkan oleh sayap induk burung yang telah melindungi ketika kebakaran hutan yang sangat hebat. Sudah ku sekalian, anak-anak burung itu mendapat perlindungan, mendapatkan satu tempat yang aman oleh kepak daripada sayap burung induknya. Sudah ku sekalian, Tuhan digambarkan oleh penulis kitab Masmur ini sebagai Tuhan yang melindungi dan di bawah sayapnya kita berlindung. Dan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi sungguh luar biasa penggambaran Tuhan atas apa yang diharapkan terjadi kepada manusia untuk boleh menyelamatkan manusia. Selanjutnya, bahwa engkau tak usah takut, Saudara dan saya tidak perlu takut atas kedahsyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang. Mungkin beberapa di antara kita bisa tersenyum mendengar ayat ini. Oleh karena, apa sih yang dimaksud kedahsyatan malam? Malam itu biasa-biasa saja. Kita biasa keluar, naik mobil, ke sana kemari, cari makan, dan bahkan nongkrong waktu malam. Namun, surat ku sekalian, ini penggambarannya di kota. Tetapi sesungguhnya, situasi yang digambarkan kedahsyatan malam, ketika penulis masmur ini tuliskan, adalah situasi yang di waktu malam, boleh jadi gelap gulita, tanpa penerang. Dan ada satu usaha yang harus dibuat supaya agak terang barangkali. Tetapi saat yang sama, malam, ketika kita berjalan di waktu malam, saat yang sama, ada banyak binatang-binatang yang memang keluar di waktu malam. Binatang-binatang itu mungkin diantaranya binatang buas, atau bahkan mungkin tidak buas juga, tetapi akan mengganggu kita. Dan surat ku sekalian, situasi malam juga, udara itu sangat dingin. Dan udara yang sama, sedang dalam proses pemulihan, di mana kotoran-kotoran itu turun, dan terhisap oleh kita. Sehingga maksud saya, bahwa situasi malam itu situasi yang tidak menyenangkan. Bahkan bukan hanya tidak menyenangkan, dan menakutkan. Maka itu sebabnya, gambaran di sini, jangan takut, tidak perlu takut atas kedahsyatan malam. Bahkan dibandingkan dengan panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Penyakit sampar, nampaknya digambarkan juga dalam ayat yang ke-10, sebagai tulah, dan dibuat kata atau kalimat, bergaya bahasa personifikasi, seolah-olah tulah dan sampar itu seperti orang yang berjalan. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan kita, kata Tuhan, dijanjikan bahwa mereka yang berlindung pada Tuhan, yang mata rohaninya mengarahkan harapannya hanya kepada Tuhan, di mana dia adalah Allah yang dapat dipercaya, maka tulah dan sampar itu tidak akan mendekat kepadamu. Ya, saudara-saudaraku sekalian, yang mungkin sekarang ini bergumul dengan sakit penyakit, jangan berpikir bahwa kita sedang benar-benar jatuh ke dalam dosa yang tidak terampuni. Namun demikian, masing-masing kita punya pengalaman-pengalaman yang mungkin sakit itu begitu berat. Seolah-olah sekalian, tetaplah berharap pada Tuhan, ya, karena tentunya, setiap pengalaman sakit-penyakit yang kita alami, tetapi ini gambaran yang lebih luas, di mana tulah atau penyakit yang meluas, dan orang-orang yang setia, orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu terhindar, bahkan katanya, di mana orang terbah, seribu orang terbah di sisi kanan-kiri kita, tetapi kita diselamatkan. Penyakit menular, sedang mengamuk, tetapi kita diselamatkan. Seolah-olah sekalian, baru-baru ini saja tentu saja kita mengalami penyakit yang kita namakan dengan COVID-19, dan banyak orang tertimpa sakit dan bahkan meninggal. Seolah-olah sekalian, boleh jadi beberapa di antara kita ada yang tidak terkena sama sekali, dan mungkin ada yang terkena, tetapi Tuhan menyelamatkan surah dan sayang, dan itulah berkat yang Tuhan janjikan buat mereka yang setia pada Tuhan. Selanjutnya, seolah-olah sekalian, bahkan, malekat-malekatnya diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga kita dan menatang kita kalau terjatuh. Dan ayat ini digunakan oleh setan. Janji yang sungguh amat menguatkan umat Tuhan digunakan juga oleh setan untuk membujuk Yesus untuk mau mengikuti saran-saran setan. Kalau engkau menjatuhkan dirimu, tenang saja ada malaikat Tuhan yang akan menatang engkau, menyelamatkan engkau. Begitu kata firman Tuhan. Tapi rupanya, surahku sekalian, ayat ini kalau hanya dicomot begitu saja, mungkin saja benar. Tetapi lihat bahwa sesungguhnya Tuhan mau kita tetap bergantung kepadanya. Bukan sekedar untuk mencobai Tuhan. Baik, bahkan surahku sekalian, ada banyak cerita Alkitab, termasuk cerita Rasul Paulus dalam ayat 13 digambarkan singa dan singa dan ular tedung akan kau langkahi. Sekalipun ada binatang buas yang bisa mematikan kita, tetapi Tuhan akan menyelamatkan mereka yang berlindung pada Tuhan. Selanjutnya, surahku sekalian, pada pasal 92, kita menemukan ada sebuah judul yang menarik, yaitu nyanyian untuk hari sabat. Apakah saudara pernah menggunakan pasal ini untuk menjadi sebuah perenungan pada hari sabat? Karena isinya adalah sebuah nyanyian atau syair yang biasa dinyanyikan pada hari sabat. Saya tidak tahu surahku sekalian beberapa di antara kita yang mendengarkan siaran ini yang belum memelihara kekudusan hari sabat sedang bertanya-tanya berangkai dan saya sering mendengar pertanyaan-pertanyaan serupa sesungguhnya bagaimana dan apa sesungguhnya makna hari sabat itu bagi umat Tuhan dan kapan sesungguhnya hari sabat itu? Dan ketika kita mencoba mengaplikasinya di hari minggu sebagai hari sabat tentu ada banyak kesulitan karena arti daripada hari itu pun akan bertolak belakang dengan arti sabat. Demikian juga hari sabat dalam konteks kisah-kisah Alkitab selalu memberikan definisi pada hari ketujuh hari yang ketujuh dari pekan dan itu adalah hari sabtu pada pekan yang kita jalani sekarang ini. Namun selaku sekalian pembicaraan pada pasal 92 tidak hanya berbicara tentang hari sabat tetapi bagaimana kita melakukan pujian dan syukur kepada Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan masmur bagi namamu Ia yang maha tinggi untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Ayat 6 betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan Suruhku sekalian tentu saja kata besarnya betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan perbuatan tangan Tuhan itu merujuk pada pekerjaan penciptaan dan layaklah kita melihat bahwa pentingnya memelihara dan memelihara kekudusan sabat dan menyembah Tuhan pada hari sabat adalah kaitannya dengan mengagungkan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan mereka yang memelihara kekudusan sabat adalah sedang meneguhkan menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan yang mereka semua adalah Tuhan yang menciptakan karena hari sabat adalah sebagai tugu dari tugu peringatan dari penciptaan hari pertama hari kedua ketiga Tuhan menciptakan dan hari ketujuh Tuhan tidak menciptakan tapi membuat tugu peringatan akan pekan penciptaan baik suratku sekalian saya mengakhiri akan renungan pagi kita pada ayat 13 tentang bahwa orang-orang benar yang dikisahkan pada pasal 92 yang adalah nyanyian untuk hari sabat disebutkan bahwa mereka itu orang benar akan bertunas seperti pohon korma akan tumbuh subur seperti pohon aras di libanon menarik sekali suratku sekalian bila mana orang benar digambarkan sebagai seperti pohon korma sebab ada banyak penggambaran yang mungkin pohon cemara atau pohon yang lain tetapi yang ada di sana tentu yang populer di sana adalah pohon korma dan menariknya suratku pohon korma bisa tumbuh di tengah-tengah padang pasir yang sangat panas dimana tadi saya sudah menggambarkan di awal bahwa ada orang-orang yang cari perteduhan cari perlindungan tetapi sulit mendapatkannya dan satu-satunya yang diharapkan adalah air dan selain air adalah adanya buah korma yang tumbuh di padang pasir dan selaku sekalian rupanya pohon korma adalah sebuah pohon yang akarnya bisa tembus puluhan bahkan ratusan meter ke bawah dan cara orang menanam pohon korma adalah menanamnya 2 atau 3 meter di bawah tanah dan dia akan menumbuhkan akar terlebih dahulu dan kemudian dia akan bertunas dan berbuah jadi selaku sekalian luar biasanya penggambaran orang benar seperti pohon korma kita harus memiliki akar yang kuat pada Tuhan yang adalah sumber kehidupan sumber air kehidupan kita sehingga saatnya akan tiba bila mana kita akan muncul ke permukaan tahan panas dan akan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang itulah perlindungan kita pada hari sabat pagi ini Tuhan Yesus berkati mari kita tutup dengan doa Bapak kami bertahta dalam kerajaan surga terima kasih untuk firman Tuhan terima kasih untuk pengajaran yang menolong kami untuk teguh pada Tuhan untuk kami mengandalkan Tuhan Allah yang sangat layak dipercaya Allah yang di dalam Yesus kami beroleh kekuatan dan keselamatan dan engkau lah perlindungan dan perteduhan kami kami mohon berkat Tuhan bila mana kami akan melalui kegiatan pelayanan dan ibadah kami sepanjang sabat ini berkati kami dan teguhkan kami dan tambahkan sukacita menikmati kehidupan dalam rumah tangga dan bersama jemaat dalam ibadah kami mohon berkat buat sosodara kami yang bergumul sakit penyakit yang dialami jamahan tangan Tuhan keren yang beri kekuatan dan kesembuhan dan bila mana ada lemah iman Tuhan engkau melalui siaran ini boleh meneguhkan dan menguatkan mereka terlebih roh kudus akan menjamah dan meneguhkan mereka itu doa kami Bapak di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur amin Sobat Maestro Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry untuk tanggapan pendengar hubungi 087 888 777 689 Terima kasih atas kebersamaan Anda Tuhan memberkati Tuhan memberkati